Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express TypeScript video sebelumnya kita sudah menambahkan autentikasi untuk JWT kali ini kita akan menambahkan untuk refresh token untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita buat ya kita sudah memiliki JWT disini kita memiliki ada generate access token kemudian generate refresh token ini ada verifikasi refresh token yang nanti akan kita gunakan ini juga ada parse untuk mengekstrak ya JWT kemudian kita dapatkan objeknya kemudian di sini aja verifikasi access token sudah kita pakai kita akan menggunakan dua fungsi ini verifikasi refresh token dan parse JWT nya nah teman-teman bisa buka dari user controller ini kita akan tambahkan metode baru nah namanya refresh token kita akan export kemudian cons ini menggunakan refresh token ini sebuah sincronus nah nanti kita akan menggunakan request respon dan next seperti ini kita gunakan error function nah di dalamnya kita akan gunakan dengan triket dalam triketnya kita menggunakan error message kita kirimkan ke next nya ya ini kita akan menggunakan message yang sama dengan yang di sebelumnya kita gunakan yang ini aja kita akan copy kemudian kita akan paste disini kita tinggal ubah aja jadi refresh ya refresh token nah di bagian misang ini ini karena masih kosong kita bisa tambahkan karena kita akan menerima kiriman token dari user kita akan menangkap dan ekstrak nya kita akan menangkap dan ekstrak nya kita akan buat sebuah konstanta out header out header kita akan ambil dari request dot header kemudian authorization kita akan ambil ini oke kemudian kita akan ekstrak kita akan buat cons eeeh token token ini kita akan ambil dari out header kemudian kita split kita akan dapatkan hanya yang bagian ini aja ini nah kemudian kita akan cek nih kalau misalkan dia tokennya ini tidak ada kita akan cek jika tokennya ini undefinite maka kita akan kirimkan 401 unauthorized verifikasi token gagal nah nah setelah itu kita akan melakukan verifikasi dari yang ini kita ganti dengan verifikasi akses token kita ganti dengan verifikasi refresh token ini verifikasi 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 kita akan gunakan refresh token yang ini ya kita tinggal masukkan kesini tokennya yang ini kita bukan user kita ganti dengan verify 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 nah jika verifikasinya ini eeeh isinya nul maka kita akan kasih pesan 401 token eeeh tidak valid dan verifikasi token gagal refresh token gagal refresh token gagal nah kemudian kita akan mengekstrak ya usernya ini nah kita akan ekstrak dulu disini kita akan buat sebuah konstanta data nah data kita akan dapatkan dari pars ke jwt kita akan mengekstrak jwt kita ambil dari token nah kita akan ambil dari token supaya kita bisa mendapatkan datanya kemudian kita akan lakukan user login dengan data kita gunakan white ya nanti kita akan mendapatkan user usernya kita akan dan tambahkan dulu untuk pengecekan ya jika usernya nul maka kita akan berikan 401 user tidak ditemukan dan login gagal ataupun misalkan karena ini prosesnya adalah token token tidak valid misalkannya token eeeh tidak valid kemudian refresh token gagal kan gini ya refresh tokennya gagal nah setelah kita dapatkan kita akan ubah user passwordnya supaya passwordnya ini eeeh tidak bisa dibaca oleh eeeh yang mendapatkan token baru ya password kita kasih xx aja seperti ini setelah itu kita generate eeeh akses token kita eeeh generate refresh token nah setelah kita dapatkan baru kita akan berikan infonya 200 200 kemudian disini kita akan refresh token berhasil ya token berhasil kemudian kita akan kirimkan disini eeeh datanya usernya kita kirimkan kemudian akses token dan refresh tokennya seperti ini kalau misalkan ada error kita akan kirimkan case nya kita save nah ini ya prosesnya kita sudah memiliki refresh token sekarang kita akan panggil ke user out sini kita akan duplicate yang sebelumnya kita tinggal ubah ini menjadi refresh nah ini kita tinggal panggil refresh token oke ini sudah nah kemudian karena nanti kita akan menggunakan testing menggunakan ini ya unit testing kita akan pindahkan yang tadinya index ini menampung proses kita akan pindahkan ke middleware disini saya akan buat file baru namanya web .ts nah web ini nanti akan menampung eeeh proses yang sebelumnya disimpan di dalam index ini ya jadi kita akan eeeh mengambil ini kemudian middleware kemudian kalau port ini enggak ya kita app ini kita ambil kita akan copy sampai sini aja kita copy dulu ya sampai sini kita copy kita simpan ke sini nah yang bagian port ini ini tidak kita pakai ini bisa kita hapus ya ini kemudian eeeh middleware ini kita jadi karena ini jadi tempat yang sama kita cukup eeeh dengan dot aja seperti ini ya sudah membaca middleware kemudian dot imp ini tidak perlu kita panggil karena disini tidak ada int ya yang kita butuhkan nanti adalah ini yang tadinya kita gunakan app kita akan ubah disini dengan web misalkan ya ini kita ganti dengan web seperti ini kemudian kita akan export default web ini kita tinggal gunakan di index disini nah di index nya tadinya kan kita semuanya ada disini ini bisa kita bersihkan ya type nya jadi kita hanya membutuhkan dot imp ini kemudian middleware app tidak perlu ini kemudian kita eeeh hanya membutuhkan disini untuk web kita tinggal import web from middleware web web nya kita ini kita ganti dengan web jadinya seperti ini ya jadi kita yang tadinya web ini hanya digunakan untuk app kita sekarang ganti dengan web dan kita listen disini kita gunakan port nya yang sama nah ini sudah kita buat sekarang kita akan coba jalankan ya pertama kita akan gunakan yarn format dulu kita akan cek dulu ya ada error gak oke saya akan clear screen kemudian kita akan cek type dulu oke tidak ada sekarang kita akan jalankan yarn dev oke sambil menunggu ini jalan kita akan buka yang tandar clientnya ini sudah terbuka ya kita akan membuka proses login nah kemudian kita akan menduplicate tadi kita memiliki user route ini metodnya post kita ganti dengan metod get ya salah ini harusnya menggunakan metod get kita akan duplicate dari yang mungkin kita buat new aja buat new kita http kita ganti dengan refresh kita refresh kita kirimkan nah kita tidak ada tokennya makanya ini unauthorized login kita akan mengambil yang refresh token yang ini kita copy kemudian kita bisa masuk ke sini out kemudian barrier kita paste dan kita kirimkan oke ya ini sudah berhasil kita dapatkan kalau misalkan tokennya tidak valid akan ada strip kita kirimkan token tidak valid refresh token gagal oke ya kita kirimkan nah ini berhasil jadi untuk proses refresh token kita kita sudah berhasil membuatnya kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa menuju teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati